Kitab Tawarih yang pertama, Pasal 25 Kelompok para penyanyi Lalu Daud dan para petugas kemah pertemuan menunjuk orang-orang untuk bernubuat dengan diiringi oleh permainan kecapi, gambus, dan ceracap. Mereka itu keturunan Asaf, keturunan Heman, dan keturunan Yadutun. Inilah daftar nama mereka dan tugas masing-masing. Dari keturunan Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela yang bertugas sebagai nabi berdasarkan petunjuk raja. Dari keturunan Yadutun ialah Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica. Mereka bertugas memimpin pengucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan dengan diiringi kecapi. Sementara Yadutun, ayah mereka, bernubuat. Dari keturunan Heman yang bertugas sebagai pelihat atau penasehat rohani raja ialah Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliyata, Gidalti, Romamtiezer, Yosbekasa, Malote, Hotir, dan Mahaziot. Allah telah memberikan kepada Heman empat belas anak laki-laki dan tiga anak perempuan sebagai penghormatan kepadanya. Mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah di kemah pertemuan, diiringi dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Mereka melaksanakan tugas di bawah pimpinan ayah mereka menurut petunjuk raja. Asaf, Yedutun, dan Heman bertanggung jawab langsung kepada raja. Mereka sekeluarga dilatih untuk menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Mereka ahli musik, jumlahnya 288 orang. Tugas mereka ditetapkan dengan membuang undi tanpa membeda-bedakan umur atau kedudukan. Undian pertama jatuh pada Yusuf dari kaum Asaf. Undian kedua jatuh pada Gedalia dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Seluruhnya berjumlah 12 orang. Undian ketiga jatuh pada Zakur dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Seluruhnya berjumlah 12 orang. Undian keempat jatuh pada Yizre dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Seluruhnya berjumlah 12 orang. Undian kelima jatuh pada Netanya dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Seluruhnya berjumlah 12 orang. Undian keenam, jatuh pada Bukia dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ketujuh, jatuh pada Yesarela dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian kedelapan, jatuh pada Yesaya dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian kesembilan jatuh pada matanya dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya Seluruhnya berjumlah 12 orang Undian kesepuluh jatuh pada si Me'i dan anak-anaknya dengan saudara-saudaranya Seluruhnya berjumlah 12 orang Undian kesebelas jatuh pada Azarel dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya Seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-12 jatuh pada Hasabiah dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-13 jatuh pada Subael dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-14 jatuh pada Matica dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-15 jatuh pada Yeremot dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-16 jatuh pada Hanannya dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-17 jatuh pada Yosbe Kasa dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-18 jatuh pada Hanani dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-19 jatuh pada Maloti dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-20 jatuh pada Eliata dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-21 jatuh pada Hotir dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-22 jatuh pada Gidalti dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-23 jatuh pada Mahasyod dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang Undian ke-24 jatuh pada Romam T. Ezer dengan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, seluruhnya berjumlah 12 orang